Bang apakah benar Oda telah mengkonfirmasi akan ada 2 pengkhianat di Egghead? Oke, jadi video ini mengandung spoiler bagi kalian yang anime only ya. Jadi di Ark Egghead nanti itu pengkhianatnya gak cuma 2 tapi ada 3. Yang pertama itu adalah Stussy. Stussy ini merupakan salah satu emperor dari Underworld. Stussy ini juga merupakan agen CP0 ya. Merupakan badan intelijensi yang bekerja langsung di bawah Tendrubito. Di Ark Egghead nanti terungkap kalau Stussy ini adalah klon dari Miss Buckingham Stussy Ibunda dari Weevil. Nah, pengkhianatan Stussy ini adalah kepada World Government. Dimana dia bekerja selama 20 tahun sebagai agen World Government. Tapi sebenarnya kesetiaannya adalah penuh terhadap Vegapunk. Jadi nanti akan ada adegan dimana Stussy itu memingsankan Rob Lucie juga kaku ya demi menyelamatkan Vegapunk. Kemudian yang kedua adalah Vegapunk. Ya tentu aja bukan Vegapunk yang asli melainkan salah satu dari satelitnya. Jadi salah satu satelit dari Vegapunk itu akan berkhianat yang namanya itu York. York berkhianat dengan membocorkan informasi pada Gorosei bahwa si Vegapunk ini melakukan penelitian terlarang terhadap abad kekosongan. Dia juga adalah orang yang bertanggung jawab atas tidak kembalinya beberapa agen Cyperpol yang dikirim ke Egghead. Tujuan dia menghenti Vegapunk adalah karena dia berpikir hanya boleh ada satu Vegapunk di dunia ini dan dia meminta pada Gorosei untuk diangkat menjadi seorang Tendribito. Kemudian yang ketiga adalah Rob Lucie ya. Rob Lucie mengabaikan peringatan oleh Fleet Admiral Angkatan Laut untuk melakukan kontak dengan Luffy karena dia adalah seorang Yonko ya. Lucie yang kemudian karena penyakit hatinya ya akhirnya mengabaikan peringatan ini bertarung dengan Luffy dan keakhirnya kalah. Gak lama kemudian karena suatu hal itu si Lucie kaku kemudian Zoro dan Luffy itu bekerja sama untuk melawan Seraphim. Hal ini membuat mereka itu berada pada sisi yang sama lah istilahnya ya. Tapi ternyata Rob Lucie itu hanya mengulur waktu sampai Kizaru tiba ya. Jadi ketika Seki Zoro tiba di ekhet dia kembali menyerang kelompok topi cerami. Ya kalau untuk Rob Lucie ini dari sudut pandangku sih terlihat sebuah bad trial gitu ya. Mungkin kalian punya opini yang berbeda.